Selamat pagi semuanya, masih semangat ya. Hari ini pertemuan kita yang kedua, nanti kelompok satu akan memaparkan materi, kemudian setelah itu kita akan bahas tugasnya, tugas menentukan satu saham individual. Sangat menarik, saya sudah baca tugas adik ya, nanti mungkin kita ambil satu atau dua kalau ada waktu ya, kelompok yang akan memaparkan seperti apa jawaban tugasnya ya. Tapi sebelum itu, alangkah review kembali ya, apa yang sudah kita bahas kemarin secara singkat ya. Minggu lalu kita juga sudah sekilas membahas ini ya, kita membahas konsumsi, tabungan, investasi. Betul ya? Nah untuk bisa melaksanakan tiga hal tadi itu, maka kita membutuhkan dana ya kan, kita membutuhkan penghasilan. Kalau kemarin dalam konteks mahasiswa mungkin belum dalam bentuk gaji penghasilannya atau bonus, tujangan, dan sebagainya seperti yang ada di screen ini, mungkin dari orang tua ya, uang jajan dari orang tua. It's okay ya, itu juga sumber penghasilan bagi seseorang ya, dari mahasiswa. Saya waktu sekolah mengandalkan buang beasiswa ya, itu juga sumber penghasilan ya. Jadi itu yang dikelola, gimana caranya supaya bisa berkonsumsi, kalau bisa-bisa ditabung, bahkan bisa berinvestasi kan gitu pada dasarnya ya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, mudah-mudahan kita semua nanti punya sumber pendapatan yang banyak seperti ini ya, dari berbagai macam ya. Oke, poin yang penting di sini adalah bukan seberapa besar penghasilan kita, tetapi seberapa pintar kita bisa mengelola penghasilan kita ini, mengalokasikan penghasilan kita ini untuk konsumsi iya, untuk tabungan iya, dan juga untuk investasi. Nah, jadi seperti itu. Kemudian, kalau adik sering baca-baca buku, atau ikut seminar, atau apalah ya, saya kira banyak yang menyarankan gitu ya, hidup ini bukan hanya sekedar bekerja ya. Bekerja bukan untuk uang, tapi gimana caranya supaya uang bekerja untuk kita, gitu katanya ya. Ada bagusnya juga ya, semangat untuk itu ya. Jadi, oke, dalam tahap tertentu, mungkin kita memang harus bekerja untuk uang, gitu ya. Nggak ada ujuk-ujuk langsung uang bekerja untuk kita dari baru lahir ya, kecuali memang adik lahir dari Sultan ya, warga Sultan. Tapi, dalam banyak kasus kita bekerja untuk uang, ya, sampai akhirnya kita punya beberapa sumber pasif income, kurang lebih seperti itu ya. Jadi, tidur pun uang bekerja untuk kita, gitu ya. Kita punya deposito yang cukup, dapat bunga dari deposito, ya, tidur-tidur dapat uang. Jadi, fixed income securities, ya, sekuritas yang memberikan penghasilan yang tetap, gitu ya. Kemudian, obligasi, gitu ya, dari reksadana, gitu ya. Orang yang mengelola itu, ya, reksadana, kalau kita investasi di reksadana, manajer investasi yang mengelola portfolio reksadananya, kemudian mereka akan memberikan, apa namanya, timbal hasil kepada kita setiap periodenya, gitu ya. Tetapi kalau reksadana mungkin tidak sepasti, jumlahnya tidak sepasti deposito, gitu ya. Jadi, seperti itu ya. Jadi, uang bekerja untuk kita, ya, ketika kita sudah punya beberapa instrumen investasi, ya. Kemudian rumah, misalkan, rumah disewakan, tanah disewakan. Nah, itu juga memberikan income yang sifatnya, nggak perlu kerja, kita sudah ada penghasil, ya. Mudah-mudahan semuanya sampai pada level itu nanti, ya. Nah, itu penghasilan. Tapi ingat, bukan seberapa besar penghasilan kita, tapi seberapa bijak kita mengaluhasikan penghasilan itu, ya. Oke, jadi tergantung dari MPC, ya, kemarin kita sudah bahas, ya. Marginal Prosperity to Consume. Oke, nah, tadi kita bicara investasi. Kita sebut investasi minggu lalu juga kita lumayan panjang lebar bicara investasi. Kapan kita mulai berinvestasi? Ya, apakah ketika kita baru punya penghasilan pertama kali, kita semuanya pakai dananya untuk investasi? Itu juga kurang bijak, ya. Kalau misalkan ini hari pertama adik, apa namanya, dapat uang jajan. Kemarin kabaran belum dapat uang jajan. Begitu adik merantau, misalkan untuk kuliah, adik baru dikasih uang jajan yang lumayan besar bagi adik. Kalau kemarin-kemarin uang jajannya cukup untuk, apa itu, naik angkor, cukup untuk beli jajan kecil di sekolah. Tetapi sekarang kuliah, adik dikasih uang jajan lumayan besar. Pikiran orang tua itu uang jajan dipakai untuk bayar uang kos, dipakai untuk makan, transport, dan segala macam. Beli buku sekolah, kuliah, gitu ya. Jadi lumayan banyak bagi adik. Nah, sekarang, apakah semua uang jajan bulanan untuk kuliah merantau ini adik gunakan untuk investasi? Nah, itu pertanyaannya. Kalau dilihat dari sini, ini menyarankan bahwa sebaiknya jangan ujuk-ujuk langsung investasi, dipakai semuanya. Adik harus sisihkan untuk dana darurat. Adik harus meyakinkan dulu bahwa arus kas adik tidak akan terganggu nanti. Jangan sampai, misalkan, seperti kemarin Valentine's, tanggal 13 adik dikirimin uang, kemudian tanggal 14 pagi adik langsung investasikan di saham. Semuanya. Adik lupa kalau sebentar lagi harus bayar uang kos. Lupa kalau sebentar lagi harus nasi coklat ke pacarnya. Akhirnya, adik mau jual itu investasi sahamnya, misalkan. Akhirnya, investasinya belum optimum. Yang rencananya 2 tahun lagi baru dijual, ternyata 2 detik berikutnya adik harus jual. Akhirnya, adik harus jual paksa dengan harga yang rendah, bukannya untung tapi buntung. Nah, itu ya. Jadi, pikirkan arus kasnya sudah lancarkah. Kemudian ada dana darurat yang cukup. Kemarin kita sudah sampaikan 3-5 kali. Ada yang bilang 6 kali kebutuhan. Bulanan. Bahkan dalam masa krisis justru harus ditingkatkan dana darurat ini. Jadi, ini sifatnya dicicil. Jadi, pelan-pelan disimpan dana darurat, pastikan berapa sebenarnya arus kas kita. Berapa kebutuhan kas kita setiap bulannya. Sambil dipelajari, sambil berhemat, ini dikumpulin dana daruratnya, dicicil. Kemudian melangkah lagi, bisa bersamaan. Saat itu juga pikirkan apakah saya sudah memiliki proteksi. Punya asuransi atau enggak. Enggak usah yang mahal-mahal, enggak usah yang asuransi yang meng-cover seluruh risiko. Yang mungkin mahal. Mungkin yang paling basic. Kita bersyukur kita ada BPJS, pemerintah. Nah, itu bisa dijadikan fondasi. Nanti kalau sudah punya penghasilan yang lebih besar lagi, bisa cari asuransi tambahan yang bisa meng-cover lebih banyak lagi. Bisa asuransi jiwa juga, itu penting. Jadi, terutama nanti kalau adik sudah berkeluarga, adik adalah tulang punggung. Selain asuransi kesehatan, dipikirkan juga asuransi jiwa. Sehingga kalau adik tidak ada, mereka yang adik tinggalkan, orang-orang yang adik cintai, masih bisa melansungkan hidupnya dengan layar. Dari klaim dari asuransi jiwa itu. Nah, kemudian investasi. Nah, ini bisa bersamaan. Sambil ngumpulin dana darurat, sambil membayar premi asuransi untuk proteksi, adik bisa juga berinvestasi. Intinya tidak semua dana yang adik punya digunakan untuk investasi. Harus ada likuiditas yang terjaga. Harus ada proteksi. Nah, seperti itu. Investasi ada macam-macam nanti di slide berikutnya. Produk-produk investasi apa saja yang bisa kita pilih. Dan itu disesuaikan dengan karakteristik kita. Tergantung dengan profil risiko kita. Kita bicara itu di slide berikutnya. Nah, mulai dari investasi itu sampai ke atas di piramida ini, itu adalah kenyamanan finansial. Nah, sebelumnya itu namanya keamanan. Level keamanan finansial kita. Investasi untuk beberapa tujuan keuangan. Bisa adik, apa namanya, pilah-pilah investasi yang di produk aset ini, ini, ini. Tujuan saya untuk jangka pendek. Misalkan untuk saya menikah nanti. Misalkan dua tahun, tiga tahun lagi saya ingin menikah dengan kekasih saya. Nah, itu ya. Misalkan ada saham, kemudian ada apa, ada apa. Saham yang mana, dipilah-pilah ya. Itu adalah untuk tujuan jangka pendek. Untuk jangka panjang, misalkan adik ingin membawa keluarga kecil adik ke luar negeri untuk melanjutkan studi, perlu dana, itu bisa dikelompokkan. Tujuan yang jangka pendek menengah. Untuk jangka panjang, nanti misalkan untuk apa, beli rumah atau real estate untuk disewakan. Untuk dana hari tua juga, itu juga bisa dilakukan. Nah, kemudian dana hari tua. Ini bisa merupakan bagian integral dari investasi adik. Tapi kan investasi bukan hanya ngumpulin duit dalam bahasa sederhana ya, ngumpulin duit untuk hari tua ya, tetapi juga menikmati ya. Jadi tujuan keuangan tadi itu bisa untuk menikmati, untuk menikah, untuk beli mobil, beli rumah, dan sebagainya ya. Untuk jalan-jalan, jalan-jalan yang lebih heboh ya, bisa jadi itu berasal dari investasi ya. Jadi hidup bukan sekedar ngumpulin duit dulu, tapi juga menikmatinya ya. Jangan lupa juga, dari investasi jangka panjang, ada dana yang kita siapkan untuk hari tua kita. Yang lagi ribut-ribut itu kan, apa itu, yang, apa nih, jaminan hari tua ya, JHT ya, pemerintah menetapkan, baru bisa ditarik, kalau bahasa umur-umur itu 56 atau 57 ya, saya lupa ya. Intinya seperti itu ya. Nah, yang diproteskan oleh masyarakat itu kan, oleh serikat pekerja, di zaman pandemi ini banyak yang, apa itu, banyak yang di PHK, kemudian dia punya jaminan hari tua, tetapi nggak bisa ditarik, tidak bisa dinikmati. Ya, kalau secara definisi, memang hari tua itu harusnya ditariknya, dipakainya, di hari tua, dinikmatinya. Kalau belum merasa tua, sebaiknya jangan dulu ditarik. Nanti di saat tua, menikmatinya apa. Jadi memang seharusnya seperti itu, tapi ya keadaan seperti ini, memang jadi ada pertentangan. Jadi seperti itu ya. Jadi memang hari tua itu, mestinya kita bahagia, kita bebas hutang, bisa menikmati hidup yang layak, itu sebaiknya kita ambil dari investasi jangka panjang kita. Ya, mungkin ketika kita bekerja, perusahaan yang, perusahaan di mana kita bekerja, menyiapkan dana hari tua, jaminan hari tua dari pemerintah, dan sebagainya. Tapi saya kira itu tidak cukup. Jadi ada baiknya kita juga menyiapkan untuk hari tua kita sendiri. Mau sahibu apa, nanti kita menikmati hari tua kita, silakan disiapkan dari investasi kita. Nah, jika ada lebih, mudah-mudahan bisa dipikirkan dari sekarang ya. Apakah nanti ketika tua, ketika kita tiada, misalkan kita bisa mendistribusikan aset kita, memberikan warisan kepada ahli waris kita. Nah, jadi seperti itu. Itu juga harus direncanakan dari sekarang. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Perencanaan keuangan yang mendasar, yang harus kita pahami semua. Sebelum kita bicara detail mengenai pasar modal. Nah, ini ada banyak aset, aset klasis istilahnya, atau kelas aset, atau produk investasi yang bisa kita lirik. Dan kita harus memahami risiko dan returnnya, atau impal hasilnya. Semakin ke kanan, ke atas itu, semakin berisiko dia. Kalau binumu, mungkin maksudnya di derivatif, Carlo Kasih salah, binumu itu ada kata optionnya di sana ya. Saya nggak paham juga seperti apa cara kerjanya. Kemudian, tapi heboh sekarang, banyak yang menggugat gitu ya. Ini lagi rame. Kalau nggak salah, di binumu itu ada kata optionnya. saya tidak tahu apakah seperti option yang kita pelajari di pasar modal, cara kerjanya, ataukah ada sesuatu dan lain hal. Algoritma yang mungkin dibuat oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab atau apa, saya nggak tahu ya. tapi ya dari slide ini, kita lihat derivatif itu yang paling berisiko. yang rendah risikonya ya tabungan. Tabungan, apa namanya, di BUMN misalkan, di bank yang BUMN, atau tabungan di swasta, tapi punya track record yang baik. Kemudian, dana yang kita tabung juga dalam range dana yang dijamin oleh LPS, nah itu relatif aman. Risikonya relatif rendah. Tapi ya, kita harus puas dengan return yang juga relatif rendah. Seperti tadi, dana risiko, dana darurat. Dana darurat kita simpan di tabungan. Kalau misalkan kita 6x 10 juta kebutuhan pokok, kita perlu 60 juta. Apakah semua 60 jutanya kita tabung? Sayang ya, kalau 60 juta ditabung semuanya. Ya itu semua sekali lagi tergantung dari gimana pola konsumsi kita. Tapi idealnya, kalau memang dirasa terlalu banyak dan terlalu idle, menganggur itu dananya di tabungan, ya sebaiknya jangan semuanya di tabungan. Tapi, ada yang di deposito. Misalkan 30 juta di tabungan, 30 juta di deposito. Sehingga, tidak terlalu tergerus oleh investasi. Di satu pihak, kita punya dana darurat, likuiditas yang cukup, yang sesuai dengan kebutuhan kita, mengantisipasi ketidakpastian di masa yang datang. Tetapi kita juga tidak tergerus oleh inflasi. Jadi ada yang didepositukan, sehingga bisa menutup inflasi, kurang lebih seperti itu. Walaupun tidak optimum juga. Kalau misalkan dana darurat yang dibutuhkan lebih besar lagi, mungkin dipilah-pilah lagi. Ada tabungan, deposito, ada obligasi yang diterbitkan pemerintah. Jadi seperti itu. Jadi lebih variatif lagi. Jadi seperti itu. Depositonya juga mungkin bukan deposito yang setahun, tapi mungkin deposito yang satu bulan atau tiga bulan. Sehingga kalau misalkan perlu dana, pas depositonya jatuh tempo, adik tidak melanjutkan lagi, tetapi mungkin adik tarik. walaupun misalkan depositonya masih berlangsung, belum buat jatuh tempo, adik benar-benar menguntungkan dana, tabungan sudah ditarik, kemudian perlu ditarik depositonya, ya risikonya harus kena penalti. Jadi memang harus dipikirkan, berapa dialokastikan di tabungan yang sangat mudah untuk ditarik, berapa yang agak sulit untuk ditarik, tapi memberikan timbal hasil yang lebih tinggi, deposito, obligasi pemerintah. Nah itu ya. Jadi dana darurat itu bisa dialokasikan ke tiga poin, untuk keamanan. Nah kalau untuk tujuan investasi, jangka panjang, jangka penengah, jangka pendek, tergantung dari tujuan keuangan kita, untuk hari tua, nah yang timbal hasil yang warna kuning dan warna orange, atau apa, coklat itu ya, itu yang ke atas, yang nomor dua dan nomor tiga itu bisa dilirik. Jadi itu yang namanya portfolio investasi kita. termasuk di saham yang akan banyak kita pelajari di kuliah ini. Oke. Nah ini dia. Produk yang mana yang pas. Produk investasi mana yang pas. Untuk mencapai tujuan keuangan kita. Nah itu sangat tergantung dari profil risiko kita. Tugas adik di RTM itu ini basicnya. jadi bayangkan bahwa adik adalah perusahaan investasi, perusahaan sekuritas. Dan adik adalah orang yang memiliki lisensi sebagai manajer investasi. Itu yang saya inginkan. Jadi adik sebagai manajer investasi didatengin oleh seorang klien. Kliennya bisa institusional, bisa individual, tetapi mungkin lebih pasnya yang individual. Ada klien individual datang, dia punya dana, kemudian memohon kepada adik supaya dipilihkan satu saham. Nanti di pertemuan yang agak terakhir, pertemuan terakhir, tugas adik adalah membantu memilihkan klien dengan konteks yang mirip-mirip. Kliennya itu minta dipilihin dua jenis saham yang berbeda. Dua saham dari industri yang berbeda. Tapi kalau yang tugas minggu depan ini, itu pilihkan satu saham. Dari sekian ratus saham yang ada yang diterbitkan oleh emiten di Bursa F Indonesia, tolong pilihkan satu saja yang terbaik. Nah, setiap kelompok sudah saya alokasikan sektornya yang mana. Jadi, ada yang lebih fokus. Ada yang di sektor manufaktur, pilihkan sekian banyak saham manufaktur, pilih satu. Yang mana yang terbaik? Nah, definisi terbaik kan berbeda-beda. Jadi, jawabannya adalah mana yang terbaik untuk klien itu ya disesuaikan dengan profil risikonya. Itu maksud saya. Dan nanti adik harus mengungkapkan seperti apa adik menganalisis, kemudian memastikan bahwa oke, profil risikonya adalah konservatif atau moderat atau agresif. Menghindari risiko atau suka risiko, kurang lebih seperti itu. Atau moderat, sedang-sedang. Nah, ini bisa dengan cara wawancara atau dengan memberikan kusioner. Kemudian, dievaluasi, oh, ternyata dia termasuk kategori investor atau trader atau orang atau klien yang agresif. Dia suka risiko. Dia berani mengambil risiko untuk mendapatkan return yang lebih tinggi. Atau dia kurang menyukai risiko. Dia nggak pantas kita kasih saham yang terlalu berisiko karena dia konservatif. Jadi seperti itu. Jadi di sini ada tulisan willingness. Bersedia untuk mengambil risiko. Willingness to take the risk. Tapi bukan hanya willingness yang perlu dilihat, tetapi juga ability. Ability to take the risk ada nggak? Jadi kombinasi antara, ini saya lengkapi dari slide ini ya, kombinasi antara willingness, keinginan, kemauan, kebersediaan dengan versus ability, kemampuan. Ability-nya dilihat dari mana? Apakah dia punya dana darurat yang sudah cukup? Apakah dia punya asuransi yang bisa meng-cover hidupnya dan keluarganya? Misalkan, level keamanannya seperti apa? Keamanan finansialnya. Itu dilihat dari ability-nya. Kemudian dia punya penghasilan berapa, apakah penghasilannya pasti atau tidak. Itu perlu diungkapkan untuk melakukan pertimbangan apakah dia punya ability to take risk yang tinggi atau rendah. Konservatif, moderat, atau agresif. Nah, kemudian dari interview, dari tanya-jawab, dari apa itu, kusioner, ada yang bisa evaluasi, oh dia punya keinginan, kemauan, willingness yang konservatif, moderat, atau agresif. Nah, nanti kemudian dipertemukan antara ability dan juga willingness-nya. Mestinya harus klop, harus sama. Kalau dia kemampuan menanggung risikonya rendah, mestinya keinginan untuk menanggung risikonya juga rendah. Tapi ada orang yang kemampuan menanggung risikonya rendah, belum punya likuiditas yang cukup, belum punya asuransi yang bisa meng-cover kalau dia sakit dan sebagainya. Tetapi dia keinginannya begitu besar. Sangat agresif. Dia ingin investasi yang falatilitas, return-nya tinggi, sehingga dia bisa mengambil return yang tinggi. Jadi tugas manajer investasi adalah meng-educasi. Jangan cuman banyak-banyakan dapat klien, banyak-banyakan dapat untung dari klien, tapi tidak pernah meng-educasi. Jangan seperti itu. Ini yang sering terjadi. Ada jualan asuransi, ada jualan unit link yang lagi heboh itu. Seringkali penjual unit link cuma berfungsi sebagai penjual saja, bukan sebagai edukator. Akhirnya ketika cara jualannya adalah ngasih tahu yang bagus-bagusnya saja, tidak memberitahu meng-educasi yang risikonya seperti apa, akhirnya kliennya atau nasabahnya membeli tanpa ada pengetahuan yang memadai. Interpretasinya dia terhadap produk seperti apa, kemudian ternyata kenyataannya seperti apa, dia protes. Kok seperti ini? Kemudian larilah dia isi penjual unit link ini atau penjual asuransi atau apa. Jadi, jangan seperti itu. Adik harus memberikan edukasi sehingga sama-sama enak. Adik enak juga mengelola uang klien jangan sampai di demo, didatengin, diprotes. Si klien juga percaya, tenang hidupnya, oke, ternyata portfolio atau saham, satu saham yang dipilihkan ini sesuai dengan karakteristik saya. Jadi, seperti itu. Itu message yang saya ingin sampaikan. Jadi, seperti itu. Dan karakteristik klien ini ada banyak teorinya. Ada beberapa hal yang bisa dikatakan tipikal. misalkan dari jenis kelamin, laki-perempuan, ada yang mengatakan kalau laki-laki itu biasanya agak sedikit emosional dalam berinvestasi. Kalau perempuan mungkin lebih menggunakan perasaan, sedikit berhati-hati. Jadi, tingkat agresifitas dalam memilih sahamnya agak berbeda. Konon menurut penelitian. Kemudian dari usia juga. Semakin tua usia, bayangkan saja kalau sekarang adik sebagai eksekutif muda, kemudian nanti dibandingkan umur 60 tahun adik sudah istirahat, sudah pensiun, tapi tetap ingin berinvestasi, nah karakteristiknya pasti berbeda. Yang masih muda lebih agresif, yang sudah tua mestinya lebih berhati-hati. Jangan sampai uang pensiunan, uang hari tua dipakai untuk saham yang agresif. Misalkan seperti itu. Jadi, seperti itu. kemudian penghasilan, penghasilannya apakah fluktuatif, misalkan pengusaha ataukah pegawai negeri sipil yang sifatnya konstan penghasilannya, pasti. Itu juga bisa mempengaruhi profil risiko, pilihan aset sahamnya, konservatif, moderat, atau agresif. Jadi, saya persilahkan kepada adik-adik untuk berkreasi di tugasnya. Tapi, kurang lebih seperti itulah ide ceritanya nanti. Nanti dijelaskan oke, gimana caranya memilih satu saham itu. Teknik-tekniknya seperti apa. Jadi, seperti itu ya. Oke, semoga jelas ya. Terima kasih. Baik, apakah share kontennya sudah terlihat? Ya, sudah deh. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, kami dari kelompok satu yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi dengan judul Struktur Pasar Modal Indonesia. Next. Ada pun anggota dari kelompok satu, yaitu yang pertama, Niput Rizka Antari dengan NIM 2007531001 dengan nomor absen 02, Cok Istri Putri dengan nomor NIM 2007531002 yang nomor yang nomor tiga, Anak Agung Kutugali Widari saya sendiri dengan NIM 2007531004 yang absen empat, yaitu Agustina Marcella Klaus-Sheran dengan nomor NIM 2007531006 nomor absen lima Rizma Julkis Mayana dengan NIM 2007531008 dan nomor absen 6 NIM Madi Desi Tania Putri dengan NIM 200753106 Next Baik, ada pun sub pembahasan yang akan kita bawakan yang pertama adalah OJK atau Otoritas Jasa Keuangan yang kedua adalah Bursa Efek yang ketiga adalah LKP yang keempat adalah LPP yang kelima adalah Perusahaan Efek yang keenam adalah Lembaga Peninggang dan yang ketujuh adalah Profesi Peninggang yang terakhir adalah Investor yang terakhir adalah Emission Baik, untuk pemaparan materi yang pertama akan dibawakan oleh rekan saya Waktu dan tempat saya perselaskan Terima kasih Terima kasih di sini saya akan mengaparkan mengenai struktur pasar modal Indonesia Berikut sudah kami lampirkan teman-teman bisa lihat yaitu struktur pasar modal Indonesia yaitu yang lama dan juga yang baru struktur pasar modal Indonesia yang lama dan yang baru yaitu perbedaannya yaitu pada bagian yang lama yaitu melibatkan BAPETAM LK atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sedangkan pada bagian yang baru yaitu fungsi dan tugas BAPETAM LK sudah diambil alih oleh OJK Next Kemudian selanjutnya saya akan laparkan lebih jelas mengenai otoritas jasa keuangan atau OJK Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal BAPETAM dibentuk oleh pemerintah bertujuan untuk menciptakan kegiatan pasar modal yang teratur wajar efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat Adapun tugas BAPETAM adalah membina mengatur dan mengawasi kegiatan pasar modal BAPETAM ini juga memiliki kewenangan dalam hal memberi izin usaha kepada berusaha efek lembaga clearing dan penjaminan lembaga penyimpanan penyelesaian reksadana perusahaan efek penasihat investasi dan biro administrasi efek izin orang perorangan bagi wakil penjamin emisi efek wakil perantara pedagang efek dan wakil manajer investasi wakil agen penjual reksadana tersetujuan bagi bang kustodian mewajibkan pendaftaran profesi penunjang pasar modal dan wali amanat menetapkan persyaratan dan tata cara pernyataan pendaftaran serta menyatakan menunda atau membatalkan efektifnya pernyataan pendaftaran mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dan peraturan pelaksanaannya dan mengumumkan hasil pemeriksaan next kemudian selanjutnya secara struktur BAPEPAM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri namun sejak tanggal 31 Desember 2012 berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2011 tugas fungsi dan wemenang BAPEPAM dialihkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai lembaga pengawasan pasar modal Indonesia dan lembaga non-bank next baik untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya baik disitu saya akan menjelaskan terkait dengan bursa efek jadi menurut undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek tujuan adanya bursa efek yaitu menyelenggarakan penagangan efek yang teratur wajar dan efisien bursa efek memiliki peranan dalam menciptakan pasar modal yang wajar teratur dan efisien sebagai sarana sebagai sarana bagi investor untuk menerapkan diversifikasi investasi dengan aman tertib dan optimal menciptakan likviditas perdagangan efek dan mengurangi biaya transaksi sebagai self-regulatory organization atau SRO memiliki kewenangan untuk membuat peraturan membuat peraturan dimana bursa efek dapat mengatur dan mengawasi fungsi keanggotaan pencatatan perdagangan kesepadanan efek clearing penyelesaian transaksi bursa dan hal yang lain berkaitan dengan kegiatan bursa yang diatur dalam Undang-Undang nomor 8 pasal 9 ayat 1 tahun 1965 tentang pasar modal saat ini SRO terdiri dari bursa efek lembaga clearing dan penjamin atau LKP lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang menjadi pemegang saham bursa efek adalah perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai perantara pedagang efek yang diatur dalam Undang-Undang nomor 8 pasal 8 tahun 1995 tentang pasar modal penyelenggaraan dalam bursa efek yakni perseroan yang telah mendapat izin usaha dari BAPE PAM yang diatur dalam Undang-Undang nomor 8 pasal 6 ayat 1 tahun 1995 tentang pasar modal yang dimana anggota bursa efek meliputi perantara pedagang efek yang telah memperoleh izin usaha dari BAPE PAM dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan sarana bursa efek sesuai dengan peraturan bursa efek nomor undang-undang nomor 8 pasal 1 ayat 2 tentang pasar modal dan pemegang saham bursa efek yang mengenuhi syarat anggota bursa efek yang itu dalam PP no.45 pasal 6 ayat 1 tahun 1995 baik untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya baik terima kasih atas waktu dan kesempatannya materi selanjutnya adalah lembaga clearing dan penjamin atau disebut dengan LKP next nah LKP atau lembaga clearing dan penjamin ini adalah pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan dalam transaksi bursa yaitu proses penentuan hak dan kewajiban dari anggota clearing atau perusahaan efek yang dihasilkan dari transaksi efek yang dilakukan oleh yang dilakukan di bursa efek nah tugas dari lembaga clearing ini menyediakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur wajar dan efisien LKP atau lembaga clearing penjamin di Indonesia dilaksanakan oleh PT KPI atau singkatannya yaitu PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia dimana yang menjadi pemegang saham dalam lembaga clearing dan penjaminan serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian adalah bursa efek perusahaan efek biro administrasi efek bank custodian atau pihak lain yang atas persetujuan dari BAPE PAM next yang selanjutnya adalah lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau disebut dengan LPP LPP atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan konstodian sentral bagi bank konstodian perusahaan efek dan pihak lain serta melakukan penyelesaian transaksi yang teratur wajar dan efisien saat ini di Indonesia yang melaksanakan lembaga penyimpanan dan penyelesaian adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau PT KSEI layanan jasa yang diberikan oleh KSEI meliputi administrasi rekening rekening maaf administrasi rekening efek penyelesaian transaksi efek distribusi hasil corporate action dan jasa-jasa terkait lainnya seperti post-trade post-trade dan penyediaan laporan-laporan jasa kustodian sentral layanan jasa KSEI disediakan khusus bagi pemegang rekening KSEI yang terdiri dari perusahaan efek dan bank kustodian next baik untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya terima kasih terima kasih untuk waktu dan kesempatannya materi berikutnya adalah perusahaan efek atau sekuritas next berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1995 perusahaan efek yang melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek perantara perdagangan efek dan atau manager investasi telah memperoleh izin usaha sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh BAPEPAM sebagai penjamin emisi efek perusahaan efek melakukan kontrak dengan emiten untuk melaksanakan penawaran umum dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual sebagai pedagang efek perusahaan efek menjalankan dua fungsi yaitu sebagai perantara dalam jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain dan pedagang efek sedangkan sebagai manager investasi perusahaan atau perorangan yang telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM untuk mengelola portfolio efek untuk para investor atau nasabah baik secara perorangan atau kolektif next 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 bagian bagian berikutnya adalah lembaga penunjang pasar modal yang pertama bank kustodian penyelenggaran kegiatan usaha kustodian adalah lembaga penyimpanan dan penyelesaian perusahaan efek baik umum yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM jasa-jasa yang diberikan meliputi menyediakan tempat penitipan harta yang aman bagi surat-surat berharga mencatat atau membukukan semua titipan pihak lain secara jermat mengamankan semua penerimaan dan menyerahkan efek untuk kepentingan pihak yang diwakilnya mengamankan pemindah tanganan efek menagi dividen saham bunga obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan efek yang ditutupkan tersebut yang kedua Biro Administrasi Efek Biro Administrasi Efek merupakan lembaga penunjang pasar modal yang berperan dalam administrasi efek baik pada pasar perdana maupun pada pasar sekunder dengan tugas mengadministrasi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan efek-efek yang ditawarkan oleh emiten dengan biaya yang lebih ekonomis dibandingkan administrasi tersebut dilakukan sendiri oleh emiten menyediakan jasa untuk emiten dalam bentuk pencatatan dan pemindahan ke pemilikan yang ketiga wali amanat wali amanat merupakan pihak yang dipercaya untuk mewakili kepentingan seluruh pemegang obligasi atau sekuritas utang peranannya diperlukan dalam emisi obligasi sebagai pemimpin dalam rapat umum pemegang obligasi atau disingkat RUPO kewajiban utamanya mewakili para pemegang obligasi dan surat-surat utang baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang obligasi atau sekuritas utang sesuai syarat emisi atau berdasarkan undang-undang yang terlaku yang keempat penasihat investasi penasihat investasi merupakan perusahaan yang memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan memperoleh indoran jasa dan yang terakhir pemeringkatan efek pemeringkatan efek merupakan perusahaan swasta yang melakukan pemeringkat atau ranking atas efek yang bersifat utang seperti obligasi tujuannya memberikan pendapat mengenai risiko suatu efek utang di Indonesia pemeringkatan efek adalah PT Fevindo dan PT Kasnik Doof and Pel Credit Ranting Indonesia atau disingkat DRC manfaat pemeringkatan efek bagi investor adalah memberi informasi atas risiko suatu investasi yang dilakukan investor khususnya atas sekuritas utang dan sebagai referensi dalam menentukan tingkat kembalian yang wajar next yang presentasi dari saya untuk materi selanjutnya akan dilunjukkan oleh rakan saya terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ada gangguan ya atau di headset saya gangguannya di saya juga tidak terdengar bapak tapi ada suara mendengung sama ya atau saya aja mohon maaf mohon maaf bentar saya korinasi iya iya terima kasih 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 mohon maaf bapak rekan saya join ulang mohon diadmit bapak bagaimana bagaimana rekan sayang terkenal tadi sudah diadmit sudah 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 terima kasih terima kasih terima kasih mohon maaf mohon maaf apakah sekarang suara saya sudah terdengar iya sudah clear silahkan dilanjutkan maaf pak tadi ada gangguan jaringan ya tidak masalah it's okay baik saya akan kembali melanjutkan presentasi mengenai profesi penunjang pasar modal disini ada empat profesi yakni akuntan publik konsultan hukum perusahaan penilai dan notaris disini akuntan publik tugasnya adalah melaksanakan audit atas laporan keuangan emiten yang selanjutnya konsultan hukum yakni tugasnya adalah melakukan pemeriksaan atas fakta hukum mengenai emiten selanjutnya perusahaan penilai yang tugasnya menentukan nilai wajar aktifah tetap dalam penawaran umum kemudian notaris membuat akte perubahan anggaran dasar emiten next untuk materi selanjutnya adalah pemodal atau investor next disini berdasarkan asal negara investor dibedakan menjadi dua yakni investor domestik dan investor asing sedangkan berdasarkan jenisnya itu dibedakan menjadi dua juga yakni investor perseorangan dan investor institusi next baik sekian dari presentasi saya presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya terima kasih baik baik sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar clear mohon maaf sebelumnya tidak dapat menyalakan fitur kamera karena sedang kendala sinyal baik disini saya akan melanjutkan presentasi mengenai emiten next emiten merupakan perusahaan yang menjual obligasi penawaran kepada para pemegang saham yang ada maupun penawaran saham berikutnya emiten obligasi merupakan emiten yang menjual obligasi melalui penawaran umum baik IPO maupun penawaran obligasi berikutnya adapun fungsi utama dari emiten adalah memberikan penawaran surat berharga kepada publik selain itu emiten juga bertanggung jawab mengelola dana publik tersebut sebaik mungkin adapun bentuk pertanggung jawaban ini dibuktikan melalui rilis laporan keuangan emiten per kuartal next selanjutnya yaitu mengenai efek yang diperjual belikan emiten dikutip dari bursa efek Indonesia ada beberapa jenis efek yang diperjual belikan emiten yaitu yang pertama ada saham yang kedua ada obligasi yang ketiga ada reksadana dan yang keempat ada exchange trend fund atau ETF dan derivatif yang pertama yaitu ada saham dapat dikatakan bahwa saham semacam alat bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan atau badan usaha jadi jika kita memiliki saham maka kita bisa disebut sebagai pemilik perusahaan tersebut yang kedua yaitu obligasi merupakan surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindah tangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli yang selanjutnya yaitu ada reksadana reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi investor khususnya investor dengan dana kecil dan investor yang tidak punya banyak waktu dengan keahlian untuk menghitung risiko atas investasinya yang keempat yang keempat yaitu ada exchange trend fund atau ETF merupakan penggabungan antara reksadana dalam hal pengelolaan dana dan mekanisme saham dalam hal transaksinya dan yang terakhir yaitu ada derivatif derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya berkaitan dengan kinerja aset lain atau underlying aset efek derivatif merupakan turunan dari efek utama baik yang bersifat penyertaan maupun utang next selanjutnya yaitu reksadana reksadana adalah dana yang dikumpulkan dari berbagai investor untuk tujuan investasi di surat-surat berharga seperti saham obligasi dan instrumen pasar uang dan aset yang sama reksadana dibedakan menjadi dua bentuk yaitu yang pertama ada reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif dimana kontrak antara manajer investasi dengan bank konsodian yang mengikat pemegang unit penyertaan yang kedua yaitu reksadana berbentuk perseroan perusahaan penerbit reksadana menghipun dana dengan menjual saham dan selanjutnya dana dari hasil penjualan diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal maupun pasar uang next selanjutnya yaitu ada jenis reksadana secara umum reksadana dibedakan menjadi empat yaitu yang pertama ada reksadana pasar uang dimana adalah reksadana yang melakukan investasi pada pasar uang dimana tujuannya untuk menjaga likiditas dan pemeliharaan modal yang kedua ada reksadana pendapatan tetap adalah reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktifannya dalam bentuk efek bersifat surat hutang yang jatuh tempo 1-3 tahun tujuannya yaitu untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil yang ketiga ada reksadana saham atau equity funds adalah reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktifannya dalam efek bersifat ekuitas jangka waktunya yaitu lebih dari 4 tahun tujuannya adalah untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi dan yang terakhir ada reksadana campuran dimana investasi pada efek yang sifatnya ekuitas dan efek yang sifatnya hutang dimana jangka waktunya yaitu 3-4 tahun presentasi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator terima kasih baik terima kasih atas pemamparan materinya sekian dari pemamparan materi yang dapat kami sampaikan jika teman-teman ada pertanyaan kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya pada kolom web atau bisa secara langsung terima kasih silahkan ada-ada yang lain kalau mau bertanya silahkan langsung di di handle ya di respon langsung juga silahkan izin bertanya Bapak baik perkenalkan nama saya Nika Dek Satyananda izin bertanya kepada kelompok penyaji yaitu kan tadi sudah dipaparkan terkait berpindahnya kewenangan pengawasan dari Bapak PAM ke OJK apakah ada dampak atau pengaruh yang dihasilkan dari berpindahnya kewenangan tersebut pada pasar modal di Indonesia terima kasih baik Satya terima kasih atas pertanyaannya untuk teman-teman yang lain kami tertulakan izin bertanya perkenalkan perkenalkan nama saya Nikita Bintang Cahyani dengan NIM 024 jadi pertanyaan saya tadi kan sudah dijelaskan mengenai emiten nah lalu apabila seorang investor itu kan sudah menanamkan modalnya akan mendapatkan dividen namun jika emiten memutuskan untuk menahan laba karena suatu alasan apakah investor akan rugi atau apakah investor mendapatkan pertanggung jawaban dari emiten berdasarkan hal-hal tertentu sekian terima kasih baik terima kasih atas pertanyaannya Bintang untuk teman-teman yang lain apakah masih ada memiliki pertanyaan kami persilakan izin bertanya perkenalkan saya Niuenita Arina Yanti dengan 3 digit NIM terakhir 023 dan nomor absen 8 jadi tadi dijelaskan bahwa KPEI dan KSEI sama-sama memiliki tugas dalam penyelesaian transaksi yang teratur wajar dan efisien nah apakah yang membedakan tugas tersebut di kedua lembaga ini sekian pertanyaan dari saya terima kasih untuk teman-teman yang lain apakah masih ada memiliki pertanyaan izin bertanya sebenarnya perkenalkan nama saya Gusti Ayumadi Denisa Ari Putri dengan 3 digit NIM terakhir 221 pertanyaannya berdasarkan beberapa sumber yang saya baca itu kan ada beberapa emiten yang memiliki kasus atas keterlambatan atau kesalahan dalam penyajian laporan keuangannya jika terdapat kasus seperti ini apakah tanggung jawab atau perlindungan yang diberikan kepada pihak investor sekian pertanyaan dari saya terima kasih baik terima kasih atas pertanyaannya di Nisa untuk teman-teman yang lain apakah masih ada yang ingin bertanya mungkin sambil menunggu penanyaan lain nanti di sesi kedua kalau ada ya adik-adik dari kelompok 1 bisa berembung dulu mungkin 1-2 menit atau berapa menit jangan lama-lama di respon yang tadi termasuk yang di chat itu ya oke ini Bapak oke mohon mingguin waktu untuk diskusi sebentar Bapak iya silahkan terima kasih sebelumnya apakah suara saya dapat didengar baik mohon izin menjawab pertanyaan dari Satya dimana pertanyaannya apakah dengan berpindahnya kewenangan pengawasan dan pengaturan dalam pasar modal dari BAPE PAM ke OJK memiliki pengaruh yang signifikan terkait perkembangan pasar modal di Indonesia baik menurut kelompok kami dengan adanya perpindahan kewenangan pengawasan dan pengaturan dalam pasar modal dari BAPE PAM ke OJK memiliki beberapa pengaruh yang dapat dilihat dimana dapat dilihat perbandingannya pada saat pengawasan BAPE PAM dimana dalam kehidupan perekonomian Indonesia kegiatan pasar modal seakan tidak lepas dari ancaman kejahatan maupun pelanggaran yang jumlahnya sangat besar dibanding penanganan secara hukum atau pindah atau pidananya oleh karena itu upaya pengawasan dan penegakan hukum di pasar modal harus ditingkatkan bentuk-bentuk koordinasi harus lebih diperkuat dan hambatan yang ada diatasi dengan upaya menjalankan peran pengawasan dan penegakan hukum yang didukung dengan peraturan perundang-undangan yang baik sedangkan dalam pengawasan OJK pedalaman pasar terjadi dengan adanya peningkatan jumlah investor baru terutama investor retail di pasar modal serta penambahan jumlah perusahaan yang melakukan IPO dimana beberapa OJK mengatakan bahwa selama hampir 2 tahun pasar modal Indonesia menorehkan berbagai pencapaian yang menjadi bekal penorong pemulihan ekonomi hingga menorehkan berbagai pencapaian akhir tahun 2021 aktivitas perdagangan saham terus bertumbuh secara positif tercermin dari kinerja IHSG yang terus bergerak stabil dan cenderung meningkatkan meningkat dibandingkan pada tribulan dari sisi supply OJK pencetat juga terdapat peningkatan dari jumlah imiten baru maupun aktivitas penawaran umum dibandingkan akhir tahun 2020 baik mungkin sekian jawaban dari kelompok kami untuk Satya apakah bisa diterima baik Rizka terima kasih jawabannya dapat dimengerti baik terima kasih Satya ya oke jadi poin pertama bahwa dulu yang ngawasin itu namanya Bapak PAM Bapak PAM LK adalah lembaga keuangan juga awas pasar modal dan lembaga keuangan kemudian apa namanya menjadi OJK dan tugas dan tanggung jawabnya lebih luas lagi keundangan yang lebih luas termasuk OJK ini membawa misi meningkatkan literasi keuangan yang tadi mesejenya sudah saya bantu saya sampaikan tadi di awal dan juga minggu lalu di sana di WhatsApp-nya baru saja saya sampaikan ada yang namanya Satgas Waspada Investasi dulu sepertinya hanya fokus mengawasin pihak-pihak yang terlibat di pasar modal yang tadi sudah disampaikan strukturnya tapi sekarang OJK lebih dari itu lebih dari itu tidak hanya sekedar pasar modal tetapi juga investasi dalam artian yang lebih luas lagi pihak-pihak yang diawasin juga bukan hanya pihak-pihak yang tadi tetapi juga segala institusi keuangan non-bank kalau yang bank itu bank Indonesia yang non-bank itu yang masih dalam pengawasan OJK termasuk misalkan sekarang banyak ada apa itu perusahaan-perusahaan yang membuat trading platform ini itu kripto dan sebagainya termasuk mas anak yang lagi diributkan juga merupakan concern dari otoritas jasa keuangan binumu kemudian ada beberapa investasi bodong yang kemudian dicoba di OJK jadi disana ada subgas waspala investasi jadi kalau misalkan adik curiga dengan apa namanya sebuah aktivitas investasi yang sifatnya menggalang dana kemudian underlying aset yang tidak jelas dan sebagainya bisa di satgas kepada satgas waspala investasi jadi sekali lagi OJK itu termenuasi pihak-pihak di dalam struktur pasar modal tetapi lebih luas lagi skopnya jadi itu tujuannya mengapa kita perlu punya OJK tidak hanya sekedar Bapak PAM yang menguasi pasar modal jadi kelompok satu sudah menjawabnya dengan baik kemudian dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya silahkan baik izin menjawab pertanyaan dari Reza pertanyaannya apakah lembaga penunjang pasar modal mendapatkan manfaat khusus dari aktivitas pasar modal apabila iya apa manfaat yang diperoleh jawaban dari kelompok kami iya lembaga penunjang pasar modal mendapatkan manfaat dari aktivitas pasar modal misalnya dari sisi pemerintah yakni Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai pihak yang mengatur mengelola dan menetapkan keputusan pada tiap kebijakan keuangan dan juga sistem perekonomian negara manfaat nyata dari manfaat aktivitas pasar modal untuk pemerintah adalah pemerintah memiliki kesempatan untuk ikut campur dalam menjaga stabilitas perekonomian negara terus manfaat nyata bagi emiten dengan adanya pasar modal mereka akan lebih mudah dalam menjual atau menawarkan investasi dengan berbagai macam instrumen seperti selain itu ada berbagai manfaat lain yang dapat diraih oleh emiten dari pasar modal seperti sarana dalam mencari dana segar mengurangi ketergantungan sepada bank mempermudah perusahaan untuk ekspansi usaha dan meningkatkan produktivitas baik sekian jawaban dari kelompok kami kepada reja apakah jawabannya bisa diterima atau ada teman yang ingin menambahkan dipersilahkan saya kira concern dari pertanyaannya apakah lembaga penunjang lembaga penunjang pasar modal manfaat khusus jadi concernnya di kata kuncinya di lembaga penunjang pasar modal seperti apa tadi itu disebutkan tadi yang ada yang jawab itu kan pemerintah kemudian emiten lembaga penunjang pasar modal yang tadi sudah dipresentasikan itu mendapatkan manfaat dari aktivitas di pasar modal gitu pertanyaannya mungkin dari anggota kelompok satu lainnya mungkin bisa ditambahkan selamat menikmati contoh lembaga penunjang pasar modal apa saja mungkin kelompok satu di review lagi masuk ke slide yang tadi lembaga penunjang pasar modal mungkin diambil satu dua lembaga yang dimaksud itu kira-kira mereka dapat manfaat gak dari aktivitas pasar modal itu masih pertanyaannya Reza ya kalau gak salah ya di slide keberapa yang F ya lembaga penunjang pasar modal nah ini profesi sebelumnya yang yang ditanyakan lembaga penunjangnya saya kira slide-nya sebelum profesi ini tadi lembaga penunjang yang ini F yang ini dia oke nah dapat manfaat gak dia dari aktivitas pasar modal kan itu pertanyaannya Reza ya yang ditulis di chat ya silahkan kelompok satu gimana dek kelompok satu bisa dijawab apa kira-kira manfaat yang bisa diperoleh oleh bank kustodian misalkan atau ya misalnya untuk penasihat investasi kan pak mantap terimanya mungkin seperti yang tertera di slide memperoleh imbalan jasa pak misalnya mendapat keuntungan dari client-nya pak ya dari saya pak ya betul betul sekali ya penasihat investasi ya jadi mereka yang berlisensi sebagai investment management bisa melakukan aktivitas memberikan advice ya pada kliennya baik klien individual maupun klien institusional kalau klien seperti tugas adik ya sudah terbayang kalau ya kalau klien institusional perusahaan tertentu ya misalkan ingin mengakusisi perusahaan lain yang terdaftar di perusahaan Indonesia dia datang ke penasihat investasi meminta pendapat mengenai fundamental perusahaan yang sedang dibidik ya yang sedang ditargetkan untuk diakusisi kemudian ya minta advice kira-kira perspektif enggak ya dan sebagian dan sebagainya nah kemudian kemudian nanti dibantu dicarikan apa namanya profesi-profesi penunjang yang lainnya ya misalkan apa itu konsultan hukum dan sebagainya untuk menelah mereview apa itu legalitas aspek legalitas dari perusahaan yang ditargetkan untuk diakusisi dan sebagainya jadi ada banyak aktivitas yang terlibat di sana ya jadi contohnya itu tadi adik sudah menunjuk misalkan penasihat investasi kira-kira itulah manfaat yang bisa dari aktivitas di pasar modal bank kustodian saya kira clear ya misalkan adik ingin membuka rekening efek adik harus mencari bank kustodian misalkan sebut saja misalkan bank mandiri adik bisa membuka rekening efek di bank mandiri meskipun adik sudah punya rekening tabungan rekening pribadi yang biasanya orang tua kirim atau penghasilan yang adik terima di sana tapi adik tidak bisa menggunakan rekening pribadi tadi itu untuk bertransaksi di pasar saham jadi adik harus membuka rekening efek atau sub-efek di bank kustodian nanti dibuatkan apa namanya rekening semacam rekening efek rekening jiru biasanya setara itu ya untuk bisa nanti bertransaksi jadi kalau banyak mahasiswa yang mahasiswa yang menjadi apa namanya trader atau investor maka semakin banyak mereka yang membutuhkan rekening bank nasabahnya itu manfaat yang bisa dia terima sebabnya apa namanya Bursa FF Indonesia mempropagandakan yuk nabung saham supaya apa namanya inklusifitas keuangan semakin tercapai semakin banyak masyarakat yang apa namanya melihat keuangan dan berkesempatan untuk berintu di pasar modal pasar saham terutama jadi bank kustodian dapat manfaat dari sana makin banyak orang yang buka rekening efek biro administrasi efek tentu saja urusan administrasi pencatatan verifikasi untuk memastikan apa itu yang membeli mendapatkan yang membeli saham mendapatkan saham yang menjual melepaskan sahamnya dan sebagian dan sebagainya wali amanat merupakan pihak yang dipercaya untuk mewakili kepentingan seluruh pemegang obligasi ya jadi lembaga penjamin simpanannya lah ya kalau di di bank ya kalau di diperbatkan kemudian pemberikan efek ini untuk memberikan percayaan diri bagi pemegang atau calon pemegang obligasi ya jadi kalau adik ingin membeli obligasi perusahaan A itu ya adik ingin mengetahui kualitas kredit dari perusahaan A itu ya kira-kira berisiko enggak kira-kira ada track record dia apa namanya sering telat bayar bunga kupon enggak dan sebagainya jadi dari ranking peringkat obligasinya bisa memberikan kepercayaan kepada adik gitu ya sebagai calon investor di obligasi ya jadi seperti itulah ya kira-kira fungsi perang manfaat dari lembaga penunjang pasar modal di slide berikutnya adik sudah tadi bagus sekali menjelaskan profesi yang terkait di pasar modal yang menunjang pasar modal kayak ada auditor jelas ya perusahaan yang terdaftar itu secara kontinu reguler di audit laporan keuangannya kemudian konsultan hukum dan sebagainya ini sudah dijelaskan dengan sangat bagus jadi sudah terjawab apa manfaat yang diperoleh oleh pasar modal oke bisa lanjut ke pertanyaan yang berikutnya baik terima kasih Pak untuk tambahannya masih ada beberapa pertanyaan lagi ya silahkan izin menjawab untuk pertanyaannya bintang pertanyaannya bintang tadi jika emiten memutuskan untuk menahan laba yang diperoleh karena suatu alasan apakah investor akan rugi atau bagaimana bentuk pertanggung jawaban dari emiten jawaban dari kelompok kami tujuan dari pembagian saham adalah memberikan kepuasan pada para investor yang telah membeli saham perusahaan semakin besar dividen maka semakin besar pula kekayaan yang dimiliki pemegang saham ketika sebuah perusahaan menahan dividen biasanya laba yang ditahan akan digunakan untuk pengembangan usaha atau lunasi utang lainnya yang tujuannya tertentu membuat keuangan perusahaan semakin sehat ataupun disebabkan oleh faktor intern berupa kinerja keuangan yang memburuk sehingga merugi maka dengan terpaksa perusahaan tidak membagikannya jika pemegang saham tidak menerima pembagian dividen ini akan membuat pemegang saham merugi karena bagaimanapun juga sebagai semakin banyak lembar saham yang dimiliki seharusnya maka semakin besar juga nilai uang yang akan didapat dari dividen tetapi dibalik itu semua pemegang saham mestinya mewakuminya sepanjang perusahaan dapat menjelaskan masalahnya dengan jelas dan dengan disertai dasar pertimbangan dan alasannya dalam suatu rapat umum pemegang saham untuk jawaban selanjutnya akan dilanjutkan oleh kanser baik izin menerimahkan yaitu mengenai bagaimana pertanggung jawaban dari MIP tersebut baik dalam pasal 89 OJK menyatakan anggota direksi dan atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka bertanggung jawab atas kerugian yang dialami perusahaan tersebut jika kerugian tersebut tinggul karena 3 hal yang pertama yaitu anggota direksi dan atau anggota Dewan Komisaris baik langsung maupun tidak langsung dengan istikad buruk memanfaatkan perusahaan terbuka untuk kepentingan pribadi kemudian yang kedua anggota direksi dan atau anggota Dewan Komisaris terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau yang ketiga anggota direksi dan atau anggota Dewan Komisaris baik secara langsung maupun tidak langsung melawan hukum menggunakan kekayaan perusahaan terbuka yang mengakibatkan kekayaan perusahaan terbuka menjadi tidak cukup untuk memenuhi kewajiban keuangan kendapi demikian peraturan ini belum menjelaskan lebih rinci bentuk tanggung jawab seperti apa yang harus dilakukan oleh direksi atau komisaris jika perusahaan terbuka yang dikintinya mengalami kerugian demikian jawaban dari kompok 1 selanjutnya saya kembalikan kepada penanyaan bintang gimana happy dengan jawabannya baik terima kasih jawabannya cukup memahaminya terima kasih oke kita naikin ya levelnya ya dari cukup jadi sangat paham ya ini untuk juga adik-adik yang lainnya ya jadi bagus tadi sudah di respons ya mungkin ini pertanyaan yang bagus ya sekaligus untuk mengedukasi kita semua ya mengingatkan saya juga mengingatkan kita semua ya memang benar ya kalau kita berinvestasi trading di saham maka ekspektasi kita sebagai investor atau trader itu adalah satu kita belinya murah jualnya kita berpotensi atau berekspektasi mendapatkan capital gain ya ada istilahnya capital gain ya jadi keuntungan yang diperoleh oleh investor atau trader dari selisih harga ya harga ya orang yang rasional akan membeli di level yang rendah rendah dan dijualnya di harga yang relatif tinggi dia dapat selisih yang namanya capital gain ya ketika direalisasi namanya capital gain tetapi kalau dulu belinya 100 kemudian saat ini 150 besok 200 tapi belum dijual itu masih namanya holding gain ya kalau direalisasikan sudah puas dengan kenaikan itu dari 100 jadi 200 misalkan sudah puas udah deh saya jual di level 200 kita dapat namanya capital gain ya jadi selisih harga itu itu yang pertama keuntungan yang bisa kita peroleh di pasar saham keuntungan yang kedua selama periode kita masih menahan diri tidak menjual ada kemungkinan kita mendapatkan dividend ya misalkan di saham PTA sudah hampir satu tahun ya di pertengahan jalan itu eh ternyata perusahaan PTA itu yang sahamnya dipegang itu mengumumkan untuk membagi dividend ya wah dapat rezeki nomplok ya bagikan dividend terus kalau tidak bagi dividend gimana marah-marah misalkan ya jadi keputusan untuk membagi atau tidak membagi dividend itu ada di keundangan atau ada di rapat ungu pemegang saham ya kekuasaan perseroan terbatas itu RUPS disana kumpul para pemegang saham termasuk adik saham satu lop juga kalau mau datang di RUPS silahkan dengan senang hati mereka akan menerima asalkan adik daftar saya mau hadir datang misalkan biasanya di hotel kalau perusahaan punya hall yang begitu luas mungkin langsung di hotel senang-senang dapat nasi bungkus disana ya seperti tadi menghadiri rapat kooperasi kalau dalam skup yang rendah yang kecil jadi ya tinggal sabar menunggu keputusannya apa kira-kira salah satunya jadi enggak ya bagi dividen berapa nominalnya nah kalau seandainya tidak bagi dividen bisa protes enggak kalau protes enggak boleh protes siapa siapa geleng-geleng kepalanya enggak boleh protes ya ya kalau protes cuma mungkin malu ya apalagi kalau cuma punya satu lot ingat ya beda dengan kooperasi kalau kooperasi satu orang satu suara betul ya satu anggota kooperasi satu anggota kooperasi satu suara one vote tetapi kalau dalam konteks korporasi saham gitu ya maka ketika RUPS itu suaranya itu adalah per lembar saham jadi one share one vote jadi satu lembar saham satu suara jadi kalau adik punya seratus eh sorry satu lot atau seratus lembar saham maka adik punya satu suara ketika adik angkat tangan bagi dividen adik angkat tangan suara adik udah hitung seratus ya tetapi misalkan si A yang dia punya ribuan lot di angkat tangan dia bilang tidak bagi dividen apalagi yang pemegang saham mayoritas bilang tidak bagi dividen lebih baik kita atau uang atau laba itu kita gunakan untuk menutupi hutang kita yang membengkak dan sebagainya ya sudah adik gak bisa bilang apa-apa ya satu orang angkat tangan tapi dia punya seribu lot misalkan dia mendominasi kurang lebih seperti itu berbeda dengan di kooperasi kita bisa saling mempengaruhi cari teman kemudian sepakat untuk menggulkan keinginan kita angkat tangan tidak bagi dividen atau SAU atau bagi SAU dan sebagainya agak beda konteksnya jadi inti dari pembicaraan saya ini adalah kalau adik ingin berinvestasi di saham atau berdagang di saham apapun motivasinya itu adik harus memahami karakteristik dari produk itu dari saham itu saham itu dalam hal ini namanya common stock bukan preferred stock jadi kalau common stock ya begitu ya kalau RPS bilang tidak bagi saham eh tidak bagi dividen ya bagi dividen tapi kalau preferred stock lain lagi ceritanya saham preferensi bahkan kalau perusahaan merugi tidak bagi dividen terus tiba-tiba suatu saat untung bagi dividen nanti ada namanya bisa dividen akumulatif seperti itu jadi agak beda konteksnya tapi biasanya yang kita beli di pasar common stock saham biasa ya kalau bagi dividen ya syukur tidak bagi dividen juga disyukuri juga jadi pahami kalau kita mau beli saham A motivasi kita apa hanya sekedar mendapatkan capital gain atau memang kita karena melihat track recordnya di masa lalu misalnya oh ini perusahaan rajin setiap tahun kalau memang motivasinya ingin mendapatkan melihat beberapa tahun terakhir bagi dividen tapi tiba-tiba pas pandemi ini perusahaan memuruskan tidak bagi dividen ya hapes gitu ya tapi kalau memang adik tujuannya adalah ingin dapatkan capital gain tapi kemudian perusahaan tiba-tiba bagi dividen ya itu bonus buat adik kalau tidak bagi dividen juga tidak masalah karena memang niat adik memang kalau harganya sudah bagus gitu ya nothing to lose lah jadi kurang lebih seperti itu jadi kalau kita mau beli saham pahami karakteristik saham yang kita akan beli kemudian apa tujuan kita berdagang atau berinvestasi dari saham itu apakah jual beli jual nanti ketika harga sudah bagus ataukah pegang dalam waktu cukup lama dan berharap dapat dividen tidak memegang saham itu jadi semuanya itu tergantung dari adik kalau adik kecewa it's okay adik mau lepas ya 5 tahun terakhir katanya bagi dividen tiba-tiba begitu adik pegang adik tambah beli saham ya di masa pandemi eh tiba-tiba tidak bagi dividen sama sekali misalkan sudah 2 tahun terakhir ini misalkan seperti itu adik kecewa adik lepas it's okay gitu ya nah kalau secara agregat banyak emiten yang kecewa nah ini yang mungkin berbahaya bagi perusahaan itu ya ada sentimen negatif ya dan memang apa namanya harga pasar di harga saham di pasar sekunder itu sangat tergantung dari apa itu bagaimana kurva per kalau banyak yang meminta perusahaan banyak meminta saham perusahaan itu maka kurva demandnya akan meningkat ya bergeser ke kanan ya ke atas kanan ya meningkat harganya tapi kalau rami-rami melepas saham menjual karena kecewa kayak tadi misalkan banyak yang seperti adik kecewa nggak bagi maka banyak yang melepas kalau itu secara agregat ya demand curve-nya akan turun ke bawah sebelah kiri jadi seperti itu dan demand curve ini banyak riset sudah memuktikan demand curve ini naik atau turun itu sangat tergantung dari secara agregat ya jadi seperti itu jadi kalau namanya seperti adik dan kawan-kawan secara agregat berpikir PTA ini adalah BUMN yang selama ini 5 tahun terakhir rajin bagi dividen gitu ya bahwa krisis ekonomi kemarin juga bagi dividen eh sekarang kok nggak bagi dividen ya terus adik psikologis adik seperti itu muncul sentimen negatif secara agregat dengan teman-teman yang lain harga pasar sahamnya akan turun ya tetapi tapi kalau apa namanya adik berpikir bahwa oke apa namanya saat pandemi ini seperti ini keadaannya adik ransir ya dan secara agregat juga pasar bisa memahami maksud perusahaan tidak membagi dividen gitu ya walaupun perusahaan mendapatkan keuntungan ya mungkin apa namanya harga saham tidak turun tetapi setelah kumuman itu ya tetapi harga saham justru naik gitu ya jadi tidak bagi dividen itu bukan selalu percara berita buruk ya itu tergantung dari bagaimana investor atau trader secara agregat keseluruhan atau mayoritas mempersepsikan informasi ya perusahaan rps memutuskan tidak bagi dividen wah padahal untungnya lumayan di saat pandemi ini ya tetapi perusahaan di saat rps itu bisa meyakinkan para pemegang saham ya bahwa kita harus apa namanya menggunakan atau mengalokasikan saham apa mengalokasikan laba ini untuk mengantisipasi ketidakpastian di masa yang akan datang kita gak pernah tahu sampai kapan lagi kapan berakhirnya jadi perusahaan ingin misalkan melakukan research and development terhadap produk yang baru yang lebih inovatif melakukan ekspansi dan sebagainya kalau tujuannya seperti itu dikomunikasikan dengan baik pada waktu rps mungkin tidak bagi dividen walaupun dapat laba perusahaan membukukan laba itu ditangkap sebagai berita bagus gitu ya ada sentimen positif yang terbentuk sehingga demand curve-nya justru meningkat ya jadi adalah tidak selamanya pengumuman tidak membagi dividen walaupun kemarin-kemarin bagi dividen itu adalah berita buruk tergantung bagaimana investor trader secara agregat mempersepsikan berita itu ya dan itu semuanya memang tergantung dari bagaimana corporate pak teman itu apa istilahnya meyakinkan ya toko meyakinkan para investor para ya para investor ya pemegang saham bagaimana perusahaan akan bersikap ya jadi seperti itu ke depannya jadi yang dilihat itu biasanya prospeknya ya tapi kalau karena harus membayar utang yang begitu besar mungkin persepsinya adalah negatif sentimennya negatif sehingga banyak yang melepas setelah tidak membagi dividen itu jadi semuanya itu tergantung bagaimana berkomunikasi bagaimana meyakinkan pasar ya kurang lebih seperti itu yang bisa saya tambahkan ya jadi kita sebagai investor sebagai trader mesti bahwa saham yang kita pegang yang baru saja kita beli atau akan kita beli tidak bagi dividen ya mungkin bagi dividen kemarin-kemarin tidak pernah bagi dividen eh tiba-tiba bagi dividen ya syukur atau kemarin-kemarin selalu rajin bagi dividen tiba-tiba tidak bagi dividen ya tidak ada keharusan bagi perusahaan yang menerbitkan saham untuk selalu membagi dividen ya ingat itu tetapi kalau dia menerbitkan obligasi ada kewajiban untuk selalu dan tepat waktu membayar bunga kupon oke itu bedanya kemarin kan sudah kita bahas ya efek yang bersifat ekuitas dan efek bersifat kewajiban tadi ya oke semoga bisa bikin happy bintang dan teman-teman yang lain ya lanjut ya ya berikutnya siapa pertanyaan yang belum terjawab Rita dan Denisa juga ya ya silahkan izin menjawab pertanyaan dari Rita Ardina saya ulangi pertanyaan ini ya dan KSEI sama-sama memiliki tugas dalam penelitian transaksi yang teratur wajar dan efisien apakah yang membedakan tugas tersebut di ketua lembaga lembaga ini hasil disini membedakan dari kedua lembaga ini yaitu fungsi dari layanan jasa yang diberikan yaitu KPII memiliki ruang lingkup kegiatan clearing dan penjaminan clearing dimana kegiatan clearing atas semua transaksi di bursa untuk produk ekuitas dari fatis dan obligasi serta menentukan proses serta menentukan penentuan hak dan kewajiban anggota clearing yang timbul di transaksi bursa sementara KSEI memberikan jasa meliputi administrasi rekening efek penyelesaian transaksi efek distribusi hasil corporate action dan jasa-jasa terkait seperti post rate prostoring atau PTP dan penyediaan laporan-laporan jasa kustodian sentral untuk Rita apakah sudah bisa diterima? sudah bisa terima kasih atas jawabannya gonggali baik sama-sama Rita anak ya dengernya harmonis antara penanya dan kelompok satu jadi gini ada KPEI dan KSEI memang mirip-mirip apa itu clearing dan penjaminan kemudian ada kustodian sentral jadi untuk bisa lebih memahami dengan bahasa yang awam tapi mungkin bahasanya agak ilmiah jadi supaya gampang dipahami kalau adik bertransaksi di pasar saham maka yang terlibat itu ada surat berharga berupa saham yang beli saham yang adik beli saham berarti adik berhak mendapatkan saham yang adik beli kalau adik menjual saham adik ada kewajiban untuk menyerahkan saham yang tadinya adik punya kepada orang ibaratnya adik jual beli mobil jual beli apalah jadi kalau adik beli berarti adik berhak dapat barangnya kalau adik jual adik berkewajiban menyerahkan barang kemudian selain barang atau surat berharga berupa saham ada juga uang yang terlibat di sana kalau adik beli berarti adik harus menyerahkan uang walau adik berhak menerima uang betul ya logika sederhananya kalau jual beli mobil saham juga begitu berarti ada saham yang keluar masuk ada uang yang juga keluar masuk nah clearing lembaga clearing itu ya KPEI itu kewenangannya atau tanggung jawabnya ada di lalu lintas surat berharga berupa saham itu keberadaannya itu bertujuan untuk memastikan apa tadi itu aman terus apa tadi lalu lintasnya lancar tadi yang disebutkan itu lalu lintas sahamnya lancar jadi memastikan bahwa yang beli akan sampai sahamnya dalam dua hari yang jual dipastikan dia punya saham dan bisa diserahkan sahamnya kurang lebih seperti itu kalau diperbankan ini lalu lintas giro namanya ada yang tahu lalu lintas giro jadi ada yang ngeluarin cek kemudian banknya apa yang mengeluarkan cek itu ya penerbit ceknya kemudian dikasih ke karyawan atau ke supplier nanti dia mencairkannya dimana jadi kayak gitu lah ya lalu lintas giro itu clearing setiap hari itu ada ada kegiatan clearing ini apa namanya ya ya karena itu yang tadi giro itu apa namanya keluar masuk keluar masuk nanti ada yang setelahnya kalah clearing dan sebagainya itu konteksnya seperti itu di pasar modal juga seperti itu karena saham ini masuk jadi si A perusahaan sekuritasnya apa misalkan sebut aja philip sekuritas si B perusahaan sekuritasnya terimegah misalkan perusahaan yang berbeda ya jadi si A tadi misalkan membeli saham dari si B ya berarti si B dari perusahaan sekuritas apa tadi itu termegah harus menyerahkan si A yang membeli ya di perusahaan sekuritas apa tadi itu philip sekuritas misalkan seperti itu nah clearing ya KAPEI berkewajiban memastikan menjamin klang gitu dalam sekian hari kerja yang dijanjikan oleh peraturan saham itu harus keluar di tangan yang tepat gak boleh salah kirim kurang lebih seperti itu tapi KSEI itu lalutas duitnya ada bank custodian ini monitornya screennya masih ada ngomongin bank custodian nah misalkan bank mandiri si A yang tadi beli saham itu banknya bank custodiannya bank mandiri yang ditunjuk dia punya rekening efek di bank mandiri itu maksudnya kemudian si si B yang jual itu di bank mana bank nah jadi seperti itu nah lalu lintas uangnya itu juga ada mekanisme clearing diperbankan tetapi apa nama yang mengawasi yang menjamin bahwa bank ini gak nakal gak ada oknum yang bermain dan sebagainya KSEI custodian sentral itu yang yang berperan jadi kurang lebih seperti itu ada dua lembaga ini memang tidak bisa sendiri-sendiri terpisah mereka memang berkoordinasi termasuk dengan pun juga berkoordinasi memberikan jaminan bahwa sekaligus uangnya keluar dan tertransfer ke orang yang yang menjual kurang lebih seperti itu yang menjual dapat duit dan juga menyerahkan surat berharganya kurang lebih seperti itu jadi ada yang mengawasi bertanggung jawab lalu lintas lalu lintas surat berharganya ada yang lalu lintas uangnya kurang lebih seperti itu ya mudah-mudahan lebih dipahami baik terima kasih Bapak atas penjelasannya persisa satu pertanyaan lagi Denisa baik izin mencoba menjawab Bapak jadi seperti yang kita ketahui beberapa tahun terakhir investor pasar modal sering dikejutkan oleh kasus-kasus pelanggaran penyajian laporan keuangan tahunan yang menyesatkan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu Dalam hal ini investor merupakan pihak yang seringkali dirudikan karena memperoleh informasi yang salah mengenai kondisi perusahaan emiten Pertanggung jawaban emiten ini berkaitan dengan perlindungan terhadap investor Investor membutuhkan informasi yang material dan relevan sehubungan dengan perusahaan untuk melindungi hak-hak investor Dalam rangka memberikan perlindungan kepada kepentingan investor BAPE PAM telah melakukan perubahan dan mengeluarkan beberapa ketentuan yang berhubungan dengan pelaporan emiten komite audit dan jasa profesi auditor Prinsip full disclosure merupakan bentuk perlindungan investor yang dilakukan oleh pemerintah secara tidak langsung BAPE PAM diberikan kewanangan serta tanggung jawab yang demikian besar oleh undang-undang nomor 8 tahun 1945 dan akan memberikan sanksi kepada pelaku pasar modal yang melanggar prinsip keterbukaan sekian yang dapat saya sampaikan apakah Denisa dapat menerima bisa diterima Devi terima kasih ya harmonis lagi ya oke ya tadi disebutkan ada BAPE PAM BAPE PAM kalau bisa jangan bilang BAPE PAM lagi tapi OJK ya mungkin itu aturan yang jaman mungkin dan seharusnya ada aturan yang lebih baru lagi ya peraturan jasa keuangan ya POJK ya belum lama saya sudah kirim salah satu aturan POJK atau jasa keuangan tahun 2018 ya tentang penyampaian secara elektronik jadi apa yang namanya emiten mereka yang perusahaan yang terdaftar di Bursa EFE Indonesia itu wajib melakukan full disclosure tadi disebutkan ya harus membuat laporan keuangan yang sudah diaudit ada assurance di sana dari kantor akuntan publik yang kemudian disampaikanlah laporan keuangan yang sudah diaudit itu ke sebuah sistem yang ada disediakan oleh OJK nanti disana mungkin diverifikasi kemudian nanti beberapa data-data penting rasio-rasio keuangan yang penting bukan di website Bursa EFE Indonesia kan gitu ya kita bisa cari data jadi biasanya kalau orang yang tahu akuntansi mereka download laporan keuangan mereka baca kemudian mereka hitung-hitung rasionya tapi beberapa auto trader mungkin tidak sempat melakukan seperti itu jadi mereka tinggal comot-comot aja ya informasi yang sediakan di Pursa EFE Indonesia jadi kesana ya jadi kalau laporan keuangannya menyesatkan informasinya nggak benar rasio keuangan juga akhirnya nggak benar efeknya ya laporan keuangannya diserahkan kemudian diasumsikan betul ya benar ya sudah diaudit apalagi oleh KAP yang besar Big 4 masuk ke datanya ke Bursa EFE Indonesia di sebar luas akhirnya investor atau trader menjadi tersesat yang seharusnya rasio ruanya kemampuan untuk menghasilkan profit sebenarnya rendah atau bahkan negatif merugi tetapi dengan niat jahat perusahaan menyesatkan pengguna ada negatif ruanya jadi tinggi itu informasi yang menyesatkan dan tentu saja ada konsekuensi ada penalti jika itu ketahuan jangankan menyesatkan terlambat nyetor aja itu ada sanksinya saya kira di PDF yang saya sudah sampaikan di Whatsapp itu yang peraturan otoris jasa keuangan tentang penyampaian informasi keuangan itu ada banyak pasal tentang sanksi mulai dari sanksi administratif sampai dengan sanksi macam-macam lah ada di pasal tertentu saya sudah sampaikan termasuk sanksi perdagangan sahamnya di hentikan sementara istilahnya di suspend perdagangannya kena hukum ibarat anak sekolah disepat disuruh maju ke kelas disuruh angkat kaki zaman saya sekolah dulu dihukum biar kapok akan dikeluarkan bisa ya dikeluarkan dari kelas atau dikeluarkan dari sekolah kalau sudah parah mungkin saja nanti bisa dicek peraturan yang terkait ada informasi yang menyesatkan di laporan keuangan seperti apa sanksinya bisa disuspen saja mungkin disuruh selama disuspen itu disuruh visi disajikan kembali laporan keuangan yang benarnya maaf kepada publik banyak sekali ada ini atau kalau sudah sangat banyak korban misalkan mungkin langsung dikeluarkan dari bursa di day listing kick out jadi seperti itu dan tidak boleh kembali dalam waktu sekian tahun ke depan misalkan seperti itu jadi nanti bisa peraturan yang terbaru bukan yang dari Pak Pepam tapi OJK seperti apa tapi betul sekali tadi disampaikan perlindungan karena memang tidak ada seperti LPS yang bisa menjamin bunganya sekian atau returnnya sekian di saham tidak ada seperti itu harga dibiarkan seperti mekanisme pasar tergantung permintaan penawaran ekologis pasar dan sebagainya jadi tidak ada yang menjamin yang bisa dilakukan adalah untuk perlindungan investor atau trader adalah dengan sadar seperti itu memberikan efek jerah kepada mereka yang mencoba apa namanya menyesatkan investor atau trader jadi seperti itu ya sekret jadi memang full disclosure tidak boleh ada yang ditutup-tutupi apalagi niat jahat itu yang harus dipegang tegur jadi berat sekali jangan berpikir adik sudah punya PP sudah layak untuk GoPublic kemudian sudah GoPublic nah setelah GoPublic itu tantangannya besar sekali termasuk membuat laporan keuangan diaudit dan sebagainya akuntabilitasnya justru dipastikan jauh lebih tinggi tuntutannya akuntabilitas pada ketika belum GoPublic ya oke saya kira itu ya yang bisa disampaikan yang saya bisa saya tambahkan gimana Denisa lebih puas lagi terima kasih Pak ya kalau ada yang gimana kelompok satu mau dibuka lagi atau cukup jika ada yang teman-teman ingin bertanya kami persilahkan kembali silahkan mungkin sampai 10 menit ke depan ya supaya nanti ada kesempatan bahas yang RTM baik siapa kalau ada yang mau bertanya bisa lewat ini ya whatsappnya ya nanti kita bisa bahas lewat whatsapp ya saya kira setengah jam ke depan ini alangkah bagusnya tugasnya ya supaya adik gak sia-sia buat tugas tapi gak dibahas ya kalau saya ada tugas kita bahas sama-sama supaya saya kira untuk kelompok satu presentasi dan diskusinya bisa dicukupkan sampai di sini tetapi tidak menutup kemungkinan kalau ada yang mau bertanya lagi bisa whatsapp ya itu terjadi di semester-semester lalu ya antusiasmenya sangat tinggi untuk yang lainnya kalau ada yang mau bertanya tadi karena sudah di stop silahkan bertanyanya di whatsapp group ya kita bisa tanya jawab di sana kelompok satu terima kasih banyak sudah dipresentasikan dan didiskusikan di respon pertanyaan-pertanyaan yang tadi selamat ya kelompok satu oke sekarang kita masuk ke bisa di apa di close aja ini screennya sekarang kita masuk ke sesi bahas ini ya tugasnya karena sekarang valentine's day tanggal 14 bulan februari kelompok berapa ya tanggal 14 kelompok satu sudah kasih kesempatan yang lain gimana kelompok kelompok enam nyambung gak dia tanggal 14 bulan dua kelompok enam ya karena 2022 angka dua ditambah nol ditambah dua ditambah dua jadi enam kelompok enam ya cucukologi kelompok enam ayo siapa siap gak kelompok enam bisa ya di presentasi ini kelompok enam tiga dari atau teori pasar modal disini kami kelompok enam akan menjelaskan atau memperlihatkan pilihan saham kami pada konsumen kami pertama kami disini kelompok enam beranggotakan turun tujuh orang yang pertama itu ada Anissa Firda Wapi Amara dengan tiga digit yang terakhir 2016 lalu yang kedua ada Gusti Ayu Madedin Saari Putri dengan tiga digit yang terakhir 221 yang ketiga Rani Komang Eva Setiani dengan tiga digit 228 yang keempat ada saya Komang Gusti Ayu Agung Adinda Promisori Anong dengan tiga digit terakhir 288 turun disini yang pertama ada eksekutif Sumari untuk pemilihan dari saham yang kami pilihkan yang pertama itu Mitra Sukses Jaya Consulting itu kami yang merupakan perusahaan yang bergadar pada bidang konsultasi bisnis pengelolaan aset strategi proyek serta investasi kami menempatkan posisi sebagai pihak independen yang akan memberikan opini berdasar pada prinsip objektivitas dan standar profesi serta selalu memberikan solusi sebaik kepada para pelanggan kami dimana pada tahun 2010 perusahaan kami sudah mendapatkan legalitas resmi dari badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan serta otoritas dasar keuangan atau JK sehingga sampai saat ini pada tahun 2022 perusahaan kami telah menerima kurang lebih dari 825 klien yang tersebar di seluruh Indonesia yang hingga saat ini masih terus berusaha untuk membantu masyarakat dalam pengelolaan keuangan mereka tujuan dari laporan ini kami sesuai untuk memenuhi keperintahan klien kami dalam memberikan rekomendasi saham tunggal terbaik secara umum profil klien kami merupakan seorang pengesaha yang berkeinginan memiliki tunjangan di hari tua yang dimana menilai saham dari tingkat ROA atau return of asset atau bagaimana perusahaannya dapat menghasilkan laba bersih serta kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan profil di atas kami merekomendasikan saham PT Unilever dengan kode saham UNVR sebagai saham terbaik untuk klien kami kami merekomendasikan saham tersebut berdasarkan pada analisa objektif yang didukung dengan metode perhitungan yang relevan metode perhitungan yang kami gunakan yaitu metode geometri yaitu dengan mencari rata-rata min standar deviasi dan skewness kami juga menggunakan metode perangkaian dan perbandingan menggunakan market cap DER atau debt to equity ratio ROA atau return on equity dan ROA return of asset untuk menganalisis data saham yang lebih spesifik perlu diketahui juga kami disini ingin membuat pengakuan bahwa kami tidak bertanggung jawab apabila terdapat data dan analisis yang menurut Anda kurang tepat seluruh data yang telah kami analisa tersebut berasal dari sumber yang terpercaya dan terjamin kredibilitasnya yang kedua itu ada metode akan dijelaskan oleh rekan saya yang kedua yaitu metode secara umum dalam merekomendasikan saham tinggal terbaik pada sektor man kami menggunakan beberapa tahap yakni sebagai berikut yang pertama yaitu identifikasi profile client yaitu ada pun kalian klien kami atas nama Dharma Santana merupakan seorang pria berumur 30 tahun dengan status belum menikah memiliki pekerjaan sebagai manajer dengan penghasilan 10 juta per bulan saat ini Pak Dharma sudah mempunyai portfolio yang cukup baik diantaranya mempunyai tabungan dana darurat sudah pernah berinvestasi di instrumen reksadana pasar uang dan memiliki ansuransi kesehatan Pak Dharma Santana ingin melakukan investasi untuk menyiapkan dana untuk melanjutkan studinya dalam 5 tahun ke depan dari profil client yang sudah disebutkan dapat kami simpulkan bahwa client kami adalah tipe investor yang bertujuan untuk berinvestasi dengan jangka waktu menengah yaitu selama 5 tahun selain itu kami juga menilai bahwa Pak Dharma memiliki ability to take the risk yang tinggi dan merupakan tipe investor yang agresif dan tidak keberatan untuk berinvestasi dengan saham yang memiliki volatilitas yang tinggi sehingga kami juga menilai Pak Dharma memiliki willingness to take the risk yang tinggi materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya baik saya anak putri apresia dengan NIM AKR 281 akan bantukan presentasi yang kedua yaitu rekomendasi terhadap klien dari profil risiko klien kami merekomendasikan PT Unilever TBK dengan kode UNVR pemilihan saham ini dilakukan berdasarkan metode yang dilakukan secara objektif menggunakan metode geometri dengan mencari rata-rata atau min standar deviasi dan quickness perhitungan menggunakan metode tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa setiap investor tentunya ingin mendapatkan bisa diturunkan baik perhitungan menggunakan metode tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa setiap investor tentunya ingin mendapatkan return yang tinggi dengan risiko seminimal mungkin selain ketiga metode tersebut secara umum kami juga melakukan perankingan saham market cap dan mengerucutkan menjadi saham nantinya 5 saham tersebut akan kami lakukan perbandingan melalui beberapa komponen yakni nilai DER ROA dan ROE saham terkait hal ini dilakukan agar kami dapat menganalisis secara spesifik saham tunggal yang diinginkan oleh klien baik untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya terima kasih baik untuk tahapan proses kalau bisa dinaikkan kami pertama melakukan perankingan terhadap 10 saham besar 10 saham berdasarkan market cap dari sektor manufaktur dengan 3 macam subsektor kami memperoleh 10 besar peranking saham berdasarkan market cap bisa diturunkan sedikit market cap adalah kapitalisasi pasar yang menggambarkan nilai keseluruhan dan fundamental suatu perusahaan market cap didapatkan dari total pengalian jumlah outstanding shares atau saham perusahaan yang beredar dengan harga satu lembar saham di pasaran semakin tinggi nilai kapitalisasi pasar sebuah perusahaan maka semakin besar ukuran perusahaan tersebut dan perusahaan dengan market cap yang tinggi cenderung memiliki fundamental yang baik berdasarkan perankingan di atas kami memperoleh ASII dengan market cap sebesar Rp221.647.453 miliar sebagai perusahaan dengan market cap terbesar sedangkan LBF dengan market cap yang paling rendah sebesar Rp76.875.200 miliar kemudian kami melakukan perankingan saham berdasarkan Debt to Equity Ratio atau DER Debt to Equity Ratio atau DER merupakan rasio keuangan yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas perusahaan dan kami melakukan perankingan sampai 5 besar 5 besar saham dengan tingkat DER yang paling tinggi dan rasio DER kemudian rasio DER yang baik harus dibawah angka 1 atau dibawah 100% artinya semakin rendah rasio DER atau semakin bagus kondisi fundamental perusahaan dimana rendahnya rasio ini menunjukkan besarnya hutang perusahaan lebih kecil dibandingkan besarnya aset yang dimilikinya dari sekendata di atas kami memperoleh nilai jat rendah oleh KLBF sebesar 0,23 dan hal ini memuktikan bahwa KLBF memiliki performa yang lebih baik dibandingkan keempat saham lainnya selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya terima kasih baik izin melanjutkan presentasi yang ketiga yaitu ada perenkingan saham berdasarkan return on equity ratio atau ROI return on equity ratio adalah rasio profitabilitas untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih bagi para investornya atau pemilik dari investasi pemegang saham dengan menggunakan modal sendiri baik dari kelima perusahaan yang tersentum pada tabel terdapat yang pertama yaitu dengan kode saham ONVR dengan ROE sebesar 145,10% yang kedua ada HMSP dengan ROE sebesar 28,40% yang ketiga ada ICBP dengan ROE sebesar 22,40% yang keempat ada CPIN dengan ROE sebesar 16,50% yang kelima ada KLBF dengan ROE sebesar 15,70% maka dapat kami simpulkan semakin besar nilai ROE maka semakin bagus perusahaan tersebut karena perusahaan tersebut terbukti mampu memanfaatkan modal yang ada dengan sebaik-baiknya dari tabel di atas dapat lihat bahwa UNVR berhasil mencetak nilai ROE sebesar 145,1% yang artinya UNVR mampu menggunakan ekuitasnya dengan sangat baik baik materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rakan saya baik selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perangkaian saham berasalkan return to asset ratio return to asset ratio adalah ratio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari penggunaan seluruh sumber daya atau asset yang dimilikinya disini yang pertama terdapat kode saham UNVR dengan ROE 34,90% yang kedua HMSP dengan 17,30% yang ketiga CPIN dengan 12,30% lalu yang keempat dengan kode KLBF dengan ROA 12,10% selanjutnya yang terakhir yang kelima dengan kode ICBP dengan ROA 6,40% disini dapat disimpulkan semakin tinggi return on asset atau ROA maka akan sebagian tinggi pula laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total asset dengan mengetahui ROA kita dapat menilai apakah perusahaan telah efisien dalam menggunakan aktifannya dalam pergiatan operasi untuk menghasilkan keuntungan terlihat di tabel bahwa UNVR berhasil kembali menduduki peringkat pertama dengan nilai ROA sebesar 34,9% yang artinya UNVR mampu menggunakan assetnya untuk mencatatkan laba baik yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya baik disini saya mohon izin untuk melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai perhitungan expects rate room nah disini kami menggunakan 5 data dengan 5 tahun terakhir dari perusahaan itu dengan perhitungan expect rate returnnya itu kami menggunakan harga yang terapada adjust cost in price karena menggunakan harga penutupan penutupan pada sesi terakhir saham lalu cara menghitung expect rate tahun 2017 sampai 2021 itu dengan cara mencari mencari rata-rata geometrinya yaitu sebesar yang nilai pertama 1 dikurang dari return yang pertama yaitu 17% lalu selanjutnya dikali 1 dikurang 5% pada return kedua yang selanjutnya 1 dikurang 10% dari return ketiga selanjutnya dikali 1 dikurang 41% min 41% dari return terakhir dan dibagi dengan 1 per 1 min 1 lalu diperoleh nilai min 0,19 dan disini kami mendapatkan juga risiko berdasarkan data historis dengan cara geometri bisa dilihat bahwa nilai dari adjust cost in price dan return sebesar adjust closing price berdasarkan dengan tabel yang sudah ditangkap tadi selanjutnya yaitu perhitungan standar deviasi nah standar deviasi saham perusahaan UNPR diperoleh yaitu sebesar 0,15 dengan perhitungan sepanjang 2017 sampai 2021 nah perhitungan ini kami dapatkan berdasarkan perhitungan dengan rumus Excel dan pengaruhnya itu semakin besar standar deviasi suatu saham maka semakin besar pula resiko dari saham tersebut selanjutnya yaitu perhitungan screeners dimana mendapatkan hasil min 1,46 dimana nilai min 1,46 ini kami juga dapatkan berdasarkan berdasarkan rumus dari Excel dan berdasarkan data retun saham perusahaan UNPR diperoleh nilai screeners tidak sama dengan 0 yaitu melainkan min 1,46 jadi pengaruhnya yaitu nilai screeners yang negatif itu menunjukkan bahwa sebaran data simetris kemencingan itu ke kiri artinya nilai media lebih besar dari nilai min retun saham UNPR sekian presentasi dari kelompok kami saya kembalikan kepada yang bergantung oke kelompok 6 luar biasa ya komentar dari kelompok lain gimana ada yang mau ini mendebat kelompok 6 mau bertanya kepada kelompok 6 saya kasih satu pertanyaan saya kasih kesempatan satu penanya gimana enggak ada kalau enggak karena waktunya sudah mau mendekati akhir kuliah kita ini kan ya kelompok 6 beberapa poin saya sangat apresiasi ya di eksekutif summary sudah memenuhi apa ya ekspektasi saya ya jadi di dalam eksekutif summary itu adik kasih perkenalan dulu ya perusahaan adik seperti apa itu ya walaupun tidak terlalu banyak memang harusnya singkat kemudian perkenalkan profil dari kliennya ada namanya Pak Dharma kemudian ada karakteristiknya yaitu dia usianya berapa tahun 30 tahun kemudian masih single penghasilannya berapa kemudian amanan finansialnya tadi sudah sebutkan punya dana darurat sudah kemudian sebagainya kemudian yang gak kalah pentingnya tujuan investasinya katanya dia ingin berinvestasi di satu saham individual untuk jangka waktu 5 tahun betul ya itu sifatnya jangka penengah katanya cuman pertanyaannya adalah dari mana uang untuk diinvestasikan ini dan berapa besarnya itu yang kurang ya ya jadi kemudian oke kemudian profil risikonya di judge tinggi profil risikonya tinggi atau agresif suka dengan suka dengan risiko ya atau apa silahnya itu apa risiker orang yang mencari risiko ya nah disini agak saya ya jadi kenapa harusnya ada justifikasi kenapa perusahaan adik ini apa mengklaim bahwa Pak Dharma ini klien adik ini profil risikonya tinggi ya mungkin nanti harusnya ada penjelasannya ya kemudian masuklah ke data ya disitu adik dasarkan pilihannya ke Unilever itu dari market cap debt to equity ratio kemudian ruwe dan ruwa itu ya betul ya betul ya masih betul ya eh ya di market cap tadi kalau gak salah di presentasinya Unilever nomor 3 ya betul ya nomor 3 ya kalau debt to equity ratio yang DER nomor berapa dia paling paling rendah bukan malah gak ada Unilever bukan Unilever ya ya yang yang dipilih saham apa Unilever UNDR itu kan DER umur DER urutan berapa dia gak ada apa maksudnya UNTR itu maksudnya United Tractor bisa di klarifikasi kalau DER nya di urutan keberapa kan izin menjawab pak ya kalau berdasarkan ini saya ngambilnya dari New Hots Mobile Mirai Aset untuk kuartal ketiga tahun 2021 Unilever mencatatkan DER sebesar 2,8 tinggi berarti ya debt to equity ratio nya tinggi 2 karena yang lainnya tak lihat DER nya 0,3 dia itu 2,3 ini industri ini industri apa yang adik ini atau seksinya silahkan untuk yang Unilever itu karena kami meranking sampai 5 besar dan kebetulan Unilever masuk ranking 10 Bapak oke oh gitu oh ya oh yang yang nomor 1 itu rendah ya rasio DER nya yang rendah oke oke kalau dilihat dari sini berarti dia relatif lebih rendah risikonya betul ya dibandingkan dengan yang betul ya karena DER nya tinggi ya DER nya tinggi semakin berisiko ya Rue sama Rue dia nomor 1 ya nah mungkin nanti perlu justifikasi itu ya jelasan kepada klien karena ini kan report untuk klien sebenarnya ya apa namanya dari proses screen itu market cap jaringing berapa DER berapa Rue berapa ya terus mengapa akhirnya Unilever yang dipilih ya jadi agak sedikit melompat dan tidak ter disclose di sana ya jadi belum full disclosure di sana jadi saya misalkan sebagai Pak Dharma ini jadi bingung kok kok dia yang ditunjuk ya DER ranking 10 kenapa dia terakhir di sektor itu atau yang atau yang nomor 1 tadi kalau Rue sama Rue oke lah masuk di akal nomor 1 oke itu pilihan jadi kenapa apa itu yang jadi dipilih jadi memang perlu justifikasi di sana oke kemudian masuk ke data ya data mencari data tahunan ya data tahunan ya per tanggal 1 Desember ya data tahunannya dan ada observasinya ada 1,2,3,4,5 5 ya ada 5 observasi nah dari segi statistik ya karena adik menentukan ini ya membuat proses di sana ya ada standar deviasi ada min dan sebagainya tadi itu yang tadi sudah disajikan memang kalau secara statistik ya statistik deskriptif ini apalagi tadi adik ada skewness normalitas datanya diperhatikan itu memang sangat rendah sebaiknya gunakan data yang lebih banyak lagi kalau mau data tahunan berarti 30 tahun terakhir kalau memungkinkan jadi kepada central limit theorem ya data yang apa ya yang bisa meminumkan bias terutama untuk uji normalitas diharapkan minimum 30 observasi ya cup of point nya 30 tapi memang tergantung juga itu ya kalau menurut adik populasi datanya relatif homogen dengan mengambil 5 saja sudah harusnya representatif tetapi saya kira untuk kasus dalam konteks saham harga saham karena volatilitas naik turun naik turun adik bisa di whatsapp group baru saya sebagikan 5 tahun terakhir adik lihat pergerakan harga saham unilever itu sempat naik di tahun berapa tahun terakhir termasuk karena dampak pandemi ini jadi ada variasi nilai di sana tinggi sehingga apa namanya itu populasinya dalam 5 tahun terakhir itu harga pasar sahamnya tidak bisa kita katakan relatif homogen perlu lebih banyak data lagi datanya lebih panjang range datanya kalau dilihat hanya akhir tahun akhir tahun ini sulit untuk meng-capture volatilitas yang lumayan besar tadi jadi range datanya bisa dirubah kalau memang tahunan oke cari 30 tahun terakhir kalau memang kalau tidak ada pakai data yang lebih singkat lagi bulanan gitu ya misalkan seperti itu kalau bisa harian lebih bagus lagi sisa lebih meng-capture setiap pergerakan itu karena setiap bulanan jadi misalkan bulanan jadi kalau bulanan mungkin setahun terakhir atau 5 tahun terakhir lebih manusia 5 tahun terakhir karena adik ingin memproyeksi 5 tahun terakhir saya juga 5 tahun kebelakang lebih banyak lagi datanya menurut saya lebih bagus data bulanan 5 tahun terakhir itu lebih lebih keren lagi ada pakai return geometri ada return aritmetika baca slide presentasi saya yang sudah saya sampaikan bedanya geometri dan aritmetika kapan sebaiknya menggunakan geometri dan aritmetika dan cukup dipilih salah satu saja tidak usah dua-duanya cukup salah satu saja yang mana yang paling pas itu PR untuk adik pahami powerpoint saya yang sudah saya sampaikan return dan risiko aset tunggal di sana ada penggelasan ini jadi singkat cerita datanya ini agak kurang serg kalau saya sebagai Pak Dharma saya mau mempercayakan uangnya pilihkan saham kemudian adik rekomendasikan Unilever dan saya dikasihnya data gini adik membuat keputusan berdasarkan data 5 tahun terakhir yang konservasinya hanya 5 ini jadi saya agak ragu aset dan secara statistik memang pasti akan bias hanya 5 observasi seperti bisa dilihat disana skewnessnya negatif jadi tidak jadi memang kalau digabarkan kurvanya enggak enggak simetif singkat cerita detail detail mengenai teknis ini skewness kemudian dan sebagainya bisa dilihat di channel youtube saya di aplikasi analisis kualitatif kalau enggak salah itu pertemuan kedua atau ketiganya kedua kalau enggak salah bicara tentang normalitas jadi bisa dicek disana karena kita bukan belajar statistik saya tidak ingin mengambil porsi itu kalau mau teknisnya silahkan dilihat nah akibatnya apa seperti ini kalau datanya observasinya enggak banyak besar kemungkinannya datanya tidak normal distribusinya akibatnya menjadi bias keputusannya diragukan tetapi kalau nanti misalkan datanya diperpanjang rangenya diperpanjang misalkan data bulanan jadi ada sekian ratus observasi atau ribu ratus observasi dalam lima tahun terakhir nah itu lebih biasanya lebih mendekati distribusi normal skewnessnya mungkin tidak normal tetapi tidak separah ini kurang lebih seperti itu dan secara literatur itu bisa kita justifikasi kalau datanya banyak kemudian kalau misalkan skewnessnya juga seperti ini kita bisa berargumentasi bahwa oke data tidak terdistribusi normal tapi mengingat jumlah observasi memenuhi central limit theorem yang 30 ke atas itu maka data approximately normally distributed data mendekati distribusi normal kurang lebih seperti itu jadi memang oke data tidak terdistribusi normal tetapi karena n nya jumlah observasi lebih dari 30 kita bisa berpendapat bahwa data mendekati distribusi normal sehingga bias itu bisa kita toleransi jadi seperti itu oke nah ibaratnya kalau nanya ke teman misalkan adik nasir sama eh si A itu baik apa nggak sih kalau adik nanya sama lima orang mungkin jawabannya bias mungkin lima orang ini nggak suka sama si A dikasih jawaban yang jelek-jelek padahal orangnya baik tapi kalau adik nanya lebih banyak orang bias itu kemungkinannya lebih kecil kurang lebih seperti itu logikanya jadi itu manfaatnya punya data yang besar nah kurang lebih seperti itu itu masukan untuk adik-adik tapi secara keseluruhan saya sangat kuas dengan jawabannya tapi satu lagi saya ngirim yang apa itu print screen data ini lever mungkin perlu di klarifikasi kepada dharma ini klien adik jadi apakah kasih duit sekaligus berapa puluh juta ratus juta kepada perusahaan ini untuk didiamkan lima tahun ataukah nanti ada apa istilahnya penyesuaian misalkan si unilever ini harga sahamnya turun-turun seperti lima tahun terakhir itu apakah ada apa apa istilahnya apakah ada ruang untuk misalkan bagi dharma untuk mengambil uangnya sebelum lima tahun itu nah itu harusnya di di disklaimernya ataukah kepada perusahaan manager investasi apapun yang terjadi pokoknya pasrahkan seperti di lima tahun terakhir itu misalkan pada waktu dia masuk di harga berapa lumayan tinggi kemudian naik naik seneng-seneng eh kemudian mungkin karena siklus ekonomi mungkin ada bencana di lima tahun ke depan kita gak tahu kemudian turun-turun apakah dia memang harus pasrah seperti itu ataukah gimana nah itu perlu di disclaimer diungkapkan klien bisa menarik setiap saat walaupun apa jangka waktunya belum mencapai lima tahun itu itu ya nah jadi misalkan seperti itu nah itu juga perlu dan seharusnya dalam apakah bisa menarik atau mengalihkan manager investasi mengalihkan saham yang lain nah seperti itu variasi-variasinya oke nah sedikit banyak adik sudah terekspos apa yang akan adik lakukan kalau adik menjadi manager investasi ya semoga bermanfaat tugas kali ini ya nanti tugas bagaimana memilihkan dua saham yang berbeda dari dua atau sektor yang berbeda lebih menantang lagi oke tapi prinsipnya kurang ya yang adik lakukan ini memang banyak penyederhanaan penyederhanaan tapi dalam realitasnya kompleks ya oke untuk level S1 sebagai pemula ya saya apresiasi kelompok 6 selamat kelompok 1 tadi juga terima kasih dan yang lainnya lebih semangat lagi ya untuk pertemuan-pertemuan berikutnya oke saya kira pertemuan hari ini ya selamat hari raya valentine ya tetap semangat senang-senang dulu sama pacarnya ya biar nanti pertemuan berikutnya semakin semangat oke sampai jumpa mohon mohon maaf Bapak saya izin memastikan bahwa ada yang absensi satu orang karena disipnya ini Pak iya iya saya sudah dikabari ya karena apa yudisium ya oke ya kalau ada yang mau bertanya seputar topik yang disampaikan oleh kelompok 1 silahkan di whatsapp group ya gunakan itu media untuk kita ini berkomunikasi bye bye jaga kesehatan semua semangat terus terima kasih Pak terima kasih Pak terima kasih Pak selamat datang ya selamat datang ya bye bye selamat datang ya selamat datang ya